Intro Hai guys, balik lagi di channel masak aku, Andi Toyoda Cooking Channel Nah, hari ini aku mau bikin 2 menu Itu pertama, aku mau bikin yang satu pakai ikan mojair Lalu yang satu lagi, ikan barakuda Ini baby barakuda Tapi untuk ikan yang ini, aku mau upload di channel berikut aku Jadi untuk kalian yang kepo, bisa ditunggu untuk next video aku Nah, disini aku mau bikin mojair nyat-nyat Jadi ini masakan khas Bali, terkenal banget di Batur, Kintamani Jadi pertama-tama disini, bumbu yang kalian perlukan itu tentunya bumbu-bumbu Bali Disini ada kunyit, ada jahe, sedikit terasi, ada lengkuas, ada cabai rawit, Ada bawang putih, kemiri, ini ada serai, serai, lalu ada kencur, lalu bawang merah, dan daun lemong Disini kalian juga perlu garam, dan penyedap rasa atau kaldu bubuk, dan sedikit lada putih Nah, pertama-tama yang perlu kita lakukan itu kita haluskan bumbu-bumbunya dulu Agar lebih mudah untuk dipulek Kita pukankan tersebut ya Kita pukankan tersebut ya Takarannya disini pakai humus 1 banding 1 saja Jadi kalau misalnya bawang putihnya itu 1, itu bawang merahnya juga kurang lebih 1 begini kalian pakai Jadi kurang lebih semuanya itu sama Jadi kalian masaknya juga nggak susah gitu Kalau misalnya dia perbandingannya itu dengan rasio 1 banding 1 semua Itu rasanya kurang lebih akan enak Cuma kalau kalian suka explore, adventure, kalian bisa juga bedain sedikit-sedikit Cuma untuk kalian yang cari amat Itu rumus 1 banding 1 yang terbaik Daun lemongnya terakhir kita pakai Lalu kita akan diulek dulu Disini garamnya aku pakai 1 sendok Dan kaldu bubuknya juga 1 sendok Next aku mempersihkan ikannya Nah akan lebih mudah kalau misalnya diair Untuk ikan mujair ini Aku akan jadikan menu ikan mujair nyat-nyat Menu kali ini Ini menu spesial Ini untuk ikannya pertama kita perlu goreng kering dulu Kita kasih potongan seperti ini Kalau misalnya ikannya itu nggak amis Ya maksud saya kalau misalnya ikannya itu amis Kalian bisa pakai perasan jeruk lemon Untuk menghilangkan bawah amis dari ikannya Lalu disini kita kasih garam Kita bumbuin Nanti kita akan goreng ini Untuk ikan barakudanya ini Kita akan jadikan Sate lilit Satu lilit khas Bali Itu kita mau ambil dagingnya dulu Seperti ini Kita akan jadikan selamat menikmati 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 nah karena disini masih banyak air seperti ini kalian bisa lihat ini akan sedikit muncrat tapi pertama-tama kita akan goreng dulu akan menjaer dengan kering ini bumbunya kita pisahin dulu nah jika ikan mudainya sudah goreng kering bumbu balian tadi kita masukkan dengan minyak goreng lalu kita tumis hingga wangi nah disini sebelum semuanya selesai kita siapkan air dulu ini lada putih jika sudah harum langsung saja masukkan airnya 1 kop 1 kop penting disini untuk dicicipi jika misalnya kurang gurih kalian bisa tambahkan kaldua bubuk dan sedikit garam tapi kalau sudah pas nggak perlu nah lalu mau jair yang tadi kita masukkan seperti ini daun jeruk nah kalau kalian punya daun salam masukkan juga ikan apapunnya nah ini kita masak kurang lebih 10 menit sampai bumbunya meresap ke dalam ikannya jangan lupa juga disiram-siram seperti ini nah ini sudah jadi kalian bisa lihat dia jadinya itu dari kuahnya yang sudah mengental nah kita akan hidangkan nah ini dia mujair nyat-nyat buatan aku nah menjair nyat-nyat ini paling cocok ditemani dengan sambal matah balik cuma hari ini aku lagi nggak pengen terlalu pedes jadi ini bawang mentah langsung saja diris di atasnya seperti ini ini akan menaruh aksen dia gurih aku suka di agak besar-besar seperti ini lalu aku mau cobain mantap banget ini pasti terbaik sih ini enak banget bumbu-bumbunya meresap terus kulit-kulit yang kegoreng itu bumbunya masuk banget ke bagian yang kegoreng dan agak crispy jadi kayak enak gitu hmm terbaik sih ini dengan makanan ini aku hari ini ditemani dengan fresh tea rasa madu ini bukan iklan ya aku mau cobain fresh tea rasa madu ini aku nggak pernah cobain sebelumnya hmm rasa madunya kerasa banget enak banget 9 dari 10 nah aku mau lanjut makan dulu ini sedikit tips dari aku untuk kalian jadi jangan terlalu banyak memasukkan garam karena nanti kuahnya itu waktu kalian cobain dia bakal jadi lebih sedikit dan dia bakal jadi semakin asin jadi jangan terlalu banyak dimasukkan garam kalian pelan-pelan saja dimasukkan lalu untuk ikannya juga ingat untuk dibersihkan perut dan semuanya dan terakhir ikan yang kalian pakai harus selalu fresh dan segar untuk menjaga kualitas makanan anda nah terima kasih udah nonton video aku kalau kalian mau aku masak sesuai request kalian kalian tinggal komen di bawah ini jangan lupa untuk subscribe, like dan komen ya see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati